Tidak ada di antara ulama mengatakan Setiap ayat Al-Quran adalah Ayatul Tauhid Ayatul Aqidah Jadi semua ayat Al-Quran itu Semuanya adalah ayat Ayat Tauhid Ayat Aqidah Ayat Iman Kita kenalilah Allah dengan cara seperti itu Tidak boleh kita membatasi Membatasi sifat-sifat Allah Yang hanya berjumlah sekian Ada yang bilang 7 Ada yang bilang 13 Ada yang bilang 20 Apalagi dikatakan bahwa Akal kita hanya mampu mengenali sifat Allah itu 20 Kenapa yang mencoba-coba untuk memberikan penjelasan seperti itu Kenapa harus diyakini 20 Karena hanya segitu akal kita mampu memahaminya Siapa yang bilang seperti itu Banyak sekali Namanya saja sudah 99 Dan setiap nama adalah Adalah sifat Kembali kepada Al-Quran Fahami Allah Ma'rifatullah itu mengenali Allah Cara pertama yang paling tepat adalah Mengenalinya melalui Al-Quranul Kirim Bukan berarti kita menolak Di antara sifat-sifat Kan ada umpamanya Hayyun Kayyum Yang ada pada penjelasan yang sifat 20 itu Itu benar ada dalam Al-Quran Jelas Allah bilang Allahu la ilaha Maha hidup dan maha Kayyum Betul Tapi ketika dikatakan bahwa hanya Mampu akal ini memahami 20 saja Itu Sesuatu yang tidak benar Karena Membatasi sesuatu yang tidak dibatasi Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Terima kasih telah menonton!